Assalamualaikum, bumbu oseng labu sim ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, rebon 1 buah labu sim dipotong kore api kayak gini pertama kita tumis dulu bawang merah, bawang putih, cabai merah yang sudah diiris kemudian tambah 1 sendok teh rebon atau udang kecil-kecil ditumis sampai wangi dan mateng nah, mateng wangi masukkan labu sim ini dicuci dulu ya guys kemudian diaduk sampai tercampur rata tambahkan garam 1,5 sendok teh gula pasir 1 sendok teh air seperti 3 gelas belimbing aduk sampai tercampur rata terus ditunggu sampai labu simnya layu dan empuk nah, nek wes empuk layu labu simnya sambil diicip rasanya kalau kurang bisa ditambah gula garam kemudian tambah juga setengah sendok teh saos tiram aduk-aduk sampai tercampur rata aduk-aduk sampai tercampur rata aduk-aduk sampai tercampur rata diicipi lagi terus tambahin gula pasir setengah sendok teh lanjut mau bikin ayam katsu ini sebelah kiri ada tepung terigu diberi garam kemudian pengada tepung roti secukupnya sebelah kanan ada kocokan telur 1 butir pertama kita siapkan ayam 1,4 kg dipotong filet tipis lebar kemudian diberi 2 siung bawang putih yang diulek alus 1,4 sendok teh merica alus 1,4 sendok teh garam alus dan dikasih kucuran jeruk nipis sedikit saja direndam semalaman di kulkas kemudian dikeluarkan langsung ini kita baluri dengan tepung terigu lanjut dibalurkan ke kocokan telur terakhir dibalurkan ke tepung roti untuk 1,4 kg ayam ini tak potong jadi 4 bagian nah kalau sudah seperti ini jadinya ya ini langsung digoreng di minyak panas pakai api sedang saja ya biar nanti dalamnya itu mateng nah ini mateng bisa langsung dientas kita bikin dhang goreng atau pisang goreng ini ada pisang kepok pakai setengah sisir terus ada tepung terigu 5 sendok makan dikasih 1 gelas bliming air diaduk sampai tercampur rata enggak enggak menggerindil nah ini enggak terlalu encer juga enggak terlalu kental terus ditambahkan 2 sendok makan gula pasir 1,4 sendok garam halus kemudian diaduk sampai tercampur sampai gulanya larut kalau sudah pisangnya pakai setengah sisir dipotong kecil-kecil ini kalau orang Madura bilangnya pak limpung kalau yang dipotongi kecil-kecil namanya pak limpung ini diaduk sampai tercampur terus langsung digoreng di minyak yang panas kalau sudah matang langsung dientas sekarang kita mau menyajikan di kotak makan ini ada ayam katsu kemudian labu siemnya untuk yang goreng-goreng diberi alas kertas yang menyerap minyak untuk makanan biar tidak terlalu banyak minyak nah ini dangguringnya pak limpungnya dipasang terima kasih buat yang sudah nonton ojok lali ya guys subscribe like dan komen